Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Kali ini saya akan kembali memberikan informasi ke kalian semua Mengenai satu informasi yang lagi viral Nah kali ini mams dan bunda atau teman-teman Itu bukan tentang review product, unboxing, ataupun tips acara Tapi mengenai satu informasi yang sedang viral Atau yang lagi hangat-hangat diperbincangkan di dunia per-youtuban Nah teman-teman, mengenai ini adalah channel dari sebuah channel yang ada di youtube Yaitu adalah Calon Sarjana Nah teman-teman, apa sih yang terjadi dengan channel Calon Sarjana Buat teman-teman yang baru bergabung, tonton videonya sampai habis Dan jangan lupa klik tombol merah subscribe Berikan like, comment, and share ke teman-teman kalian yang lainnya Oke langsung aja kita bahas apa sih yang terjadi dengan channel Calon Sarjana Nah teman-teman, channel Calon Sarjana di akun youtube itu adalah sebuah channel Yang berisi informasi-informasi yang seputar informasi yang informatif Kemudian menarik, lucu Dan biasanya dia mengambil 10 atau top 10 dari beberapa hal-hal yang menarik Yang teman-teman atau biasanya belum diketahui oleh banyak orang Nah itu dikemas dari demikian rumpa di channel youtube-nya si Calon Sarjana ini Nah teman-teman, di 2018 itu dia sudah dalam sehari itu dia menghasilkan Atau dalam 28 hari itu menghasilkan kurang lebih pertambahan subscribernya itu 300 ribu subscriber itu dalam 1 bulan kurang lebih Kemudian untuk penghasilannya sendiri Dalam di 2018 Mei itu penghasilannya mencapai 1 miliar per bulan Nah di 2019 itu penghasilannya sudah meningkat jadi 1,5 M per bulan teman-teman Nah itu penghasilan yang diperoleh 1 bulan itu pencapaian pendapatannya Kemudian untuk tontonan atau penayangannya sendiri Di 2018 itu 64 juta dalam 1 bulan Itu kali penayangan Kemudian untuk di 2019 sendiri mencapai dia 71 kali juta 71 juta kali penayangan dalam 1 bulan teman-teman Nah teman-teman bisa bayangkan sendiri Gimana pendapatan atau dengan subscriber yang terakhir itu mencapai hampir 13 juta subscriber Nah calon serdiana sendiri itu di Indonesia itu menduduki 10 peringkat dari youtuber teratas di Indonesia teman-teman Kemudian nah di 2018 dan 2018 tadi itu perbedaannya dari segi pendapatan Kemudian dari segi tontonan itu kenaikannya itu super drastis teman-teman Nah di 2019 bulan November Nah itu ada satu kejadian dimana salah satu youtuber yang bernama JT Itu dia mengklaim bahwa channel salah satu videonya yang ada di calon sarjana adalah milik dari JT Nah jadi bukan hanya videonya yang sama Kemudian sampai dengan thumbnail sampai dengan judulnya pun diklaim hampir mirip dengan si punyanya JT Tapi dia perbedaannya kalau judul dari judulnya itu dia dibuat dalam bahasa Indonesia oleh calon sarjana Kalau thumbnailnya itu hampir mirip sekali hanya saja diberikan dia watermark calon sarjana teman-teman Nah di video-video calon sarjana sendiri itu memang sebelumnya sudah pernah terlihat bahwa dia memang mengambil dari beberapa video-video orang lain Yang dikompilasi sedemikian rupa dengan watermark kemudian dengan desain yang menarik Sehingga dia menutupi bahwa dia mengambil atau re-upload dari video yang lain Nah kebetulan di November 2019 ini Nah uploadnya itu oleh calon sarjana itu ada sebuah channel youtube Akun youtube yang dari JT itu tadi mengklaim bahwa Video yang di upload oleh si calon sarjana itu adalah memang videonya milik dari JT Yang ada di akunnya JT sama persis Dan kemudian dia buat klaimnya itu bahwa itu sama dia buat di akun youtubenya si JT Sehingga dari JT sendiri itu yang memiliki hampir 500 ribu subscriber Nah itu banyak yang melihat dan akhirnya dan ini juga menjadi trending di youtube di twitter Karena si JT juga membuat beberapa pernyataan yang menyebabkan banyak sekali yang memang netizen-netizen yang mengarahkan bahwa Si calon sarjana ini memang sudah sebelumnya juga pernah meng-copy dari beberapa video-video dari konten orang lain Nah jadi teman-teman ini penting sekali buat menjadi pelajaran buat kita sebagai konten kreator Menghasilkan video-video yang benar orisinil yang original adalah buatan kita sendiri Di Desember 2019 kalau teman-teman memang mengamati channel calon sarjana ini Dia ada menghapus beberapa video di channel youtubenya Itu menjadi lebih sedikit Nah khususnya dia untuk video-video yang dirasa itu copyright Nah tapi ini ternyata bukan salah satu jalan yang baik Karena sudah banyak sekali termasuk si JT ini yang sudah mengklaim bahwa video yang dimiliki atau yang diupload oleh si calon sarjana ini adalah merupakan videonya Jadi mengambil video yang lain Sehingga ada di November 2019 itu juga si JT ini dia kirim email ke calon sarjana yang menyatakan bahwa dia kamu itu Well si calon sarjana ini sebenarnya udah punya 12 hampir 12 juta subscriber Tapi kenapa sih gak bisa bikin channel yang original Kemudian dan dia menganggap konten-kontennya si calon sarjana ini adalah trash bag Jadi kayak kantong sampah gitu bahasa Indonesia nya Nah itu meng-email dan akhirnya si calon sarjana itu juga sudah mengklarifikasi dan menyatakan permohonan maaf Di twitter untuk apa yang dilakukan kesalahan-kesalahannya ini Jadi teman-teman ini pelajaran sekali buat kita sebagai konten kreator tadi yang saya sampaikan Untuk benar-benar membuat konten di video youtube kita itu adalah video-video yang benar hasil karya kita sendiri Jadi usahakan tidak re-upload karena kalau re-upload itu akan berbeda dengan video-video yang orisinil Apalagi buat kalian-kalian yang belum monetisasi Jadi usahakan seperti yang sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya cara monetisasi itu berdasarkan pengalaman pribadi Jadi usahakan video-video yang kalian buat adalah salah satunya adalah video-video yang benar-benar orisinil Original buatan kita sendiri Menampilkan suara, kemudian menampilkan wajah itu alangkah lebih bagus hasil buatan kita sendiri Jadi walaupun sudah diolah sedemikian rumpah dengan desain grafis yang bagus Kemudian slow motion yang bagus, watermark yang bagus untuk menutupi semua proses re-upload itu Tapi ternyata itu adalah bukan merupakan hasil karya yang orisinil Jadi lebih bagus kita buat hasil karya kita Dari tindakan calon sardiana yang video-videonya sebagian besar itu copyright Nah akhirnya teman-teman di yang baru-baru ini terjadi Apa sih yang terjadi dengan channel calon sardiana? Kok kita sudah cari di youtube? Kok ternyata nggak ada lagi? Nah bahkan malahan nggak ada calon sardiana yang subscribernya itu hampir 13 juta atau 12 juta lebih itu udah nggak ada Jadi adanya yang sekarang adalah calon sardiana yang subscribernya itu 2,5 juta lebih Nah ini adalah apa yang terjadi dengan channel calon sardiana yang subscribernya hampir 13 juta Nah teman-teman jadi di 22 Januari 2020 kemarin itu channel calon sardiana itu dihentikan atau dihapus oleh pihak youtube Dikarenakan ada memiliki pelanggaran-pelanggaran terhadap hak kita Dan beberapa videonya itu diklaim oleh pihak ketiga Jadi ini yang menyebabkan terjadinya penghapusan channel oleh akun Penghapusan akun atau dihentikan akunnya oleh pihak youtube Nah teman-teman kemudian si calon sardiana ini yang memang punya channel lain sebelumnya Yaitu adalah calon profesor, eh calon profesor, calon ilmuwan, kemudian calon atlet Itu juga ada calon, nah jadi itu dia mengganti nama calon ilmuwan yang subscribernya 2,5 juta menjadi calon sardiana Yang teman-teman lihat channelnya itu sekarang Dari kejadian ini banyak hikmah yang kita bisa ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil sebagai konten kreator Baik yang belum monetisasi atau yang sudah monetisasi Nah itu sebaiknya memang benar-benar menghasilkan karya orisinil Dan jangan sampai kita mengambil video atau yang bukan milik area kita sendiri Jangan sampai karena pas lagi kena apesnya seperti calon sardiana ini Memang dari 2016 dia buat kemudian 2018, 2019 itu aman-aman aja Tapi ketika November 2019 ada yang mengklaim bahwa salah satu video yang di uploadnya itu adalah milik si JT ini Nah kena apes sehingga menyebabkan akan terjadi kerugian sendiri di akun kalian Makanya oleh karena itu kita sebagai konten kreator tadi saya menyampaikan Buatlah karya-karya yang orisinil, buatan kita sendiri Agar penonton atau subscriber itu juga dan pihak youtube juga sekarang karena bisa lebih pinter Nah itu juga bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi video kita ke tampilan-tampilan yang memang bisa layak untuk disajikan atau ditonton oleh penonton-penonton dan calon subscriber Nah mudah-mudahan informasi dalam video ini bisa bermanfaat dan positifnya diambil yang negatif-negatif itu harus dihindari Jadi hindari benar-benar video yang copyright kemudian mengambil karya yang bukan milik kita sendiri tanpa seizin yang punya video Nah itu penting sekali teman-teman Apapun dan berapapun jumlah subscribernya itu bisa saja hilang dalam sedemikian waktu karena hal-hal yang tadi Jadi usahakan jangan sampai yang sudah dibangun dari awal dari nol subscribernya sudah banyak hampir jutaan Dan penghasilannya juga sudah miliaran per bulan Nah itu akan hilang begitu saja Jadi dikarenakan satu titik dimana kalian tidak bisa menghasilkan video ori Oke teman-teman sekian video kali ini Mudah-mudahan informasi dalam video ini bisa bermanfaat buat kalian semua Dan buat kita semua sebagai konten kreator dalam platform youtube Dan menghasilkan video-video yang benar-benar orisimil agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan Yang bisa merugikan kita sendiri Oke teman-teman sampai ketemu di video-video selanjutnya